Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat sore saya ucapkan Selamat datang kembali di diskusi Lembaga Studi Agama dan Pilsafat Dalam kelas pemikiran Pancasila Diinformasikan sebelumnya Bahwa kelas pemikiran Pancasila ini Diinisiasi oleh Lembaga Studi Agama dan Pilsafat Atau LSAF yang bekerja sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bekerja sama dengan Universitas Paramadina Produk Pilsafat dan Peradaban Dan juga Silapedia Sudah hadir di tengah-tengah kita Yaitu The One and Only Narasumber Juga pengampu kita pada kelas pemikiran Pancasila Yang berlangsung kurang lebih selama 10 kali pertemuan ke depan nantinya Jadi kita pada sore hari ini Memasuki pertemuan keempat ya Pak Bicara terkait pemikiran Pancasila Sore hari ini kita memiliki tema Ruslan Abdul Ghani Pancasila Ideologi Pasca Kolonial Sudah hadir di tengah-tengah kita Saya sapa terlebih dahulu Kepada pengampu kelas pemikiran Pancasila Ada Pak Syaful Arief Selamat sore Pak Selamat sore Mbak Nisa Selamat sore Pak Juga ada selaku ketua kelas Atau juga bisa kita bilang koordinator Dalam kelas-kelas Elfaf dan juga khususnya ini Pemikiran Pancasila Kepada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman Saya ucapkan selamat sore Selamat datang di Zoom Pak Selamat sore Nisa Selamat sore Ibu Bapak sekalian Selamat sore Pak Juga saya ucapkan selamat sore Selamat bergabung kepada seluruh Partisipan seminar kelas pemikiran Pancasila Juga saya sebutnya peserta Kelas pemikiran Pancasila Yang dari awal sampai Mungkin kita pinjau dari Sabtu kemarin Ya tidak pernah surut Sampai 100-150 Di luar biasa Semoga sore hari ini juga bisa Tembus 100-150 Atau mungkin full sesuai dengan WAG-nya gitu ya Biar tetap dan terus Membumi pemikiran Pancasila Yang dibawakan lupa Syaikhul Arif Langsung saja Tanpa berpanjang lebar Pada 18 Maret 2023 Pukul 16.00 Sampai nanti 18 Pukul 16.00 Sampai nanti 18.00 Waktu Indonesia Barat Kedepan kita akan Mendiskusikan pemikiran Ruslan Abdul Ghani Pancasila Ideologi Pasca Kolonial Yang akan dipandu diskusinya Oleh Bapak Dr. Budi Munawar Rahman Kepada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman Saya persilahkan waktu dan jaringan Silahkan Pak Oke Terima kasih Nisa Selamat sore Bapak Ibu sekalian Saudara-saudara teman-teman semua Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa Jumpa lagi di Sabtu sore ini Sabtu sore yang selalu kita tunggu Karena kita Akan mendapatkan Insight-insight baru Ya dalam Atau dari pemikiran Pancasila Yang Barangkali belum pernah kita dengar ya Dan uniknya dari kajian kita ini Ini adalah kita mengkaji Beberapa hal Beberapa isu Beberapa tokoh yang memang Jarang dipelajari Di dalam Pendidikan Pancasila Nah salah satunya adalah Tokoh yang Tadi disebut Nisa Tokoh yang akan kita pelajari adalah Ruslan Abdul Ghani Ini nama Tokoh yang Saya masih mengalami Masih melihat beliau Dan Walaupun tidak dekat Ya tidak kenal Tapi membaca tulisan-tulisannya Waktu masih Ya SMA Atau S1 Beliau sangat Sering menulis Di harian merdeka Pada waktu itu Ruslan Abdul Ghani Rupanya ini adalah Tokoh yang penting sekali Dalam penafsiran Pancasila Kalau istilahnya Mas Saiful Seorang Sukarnois lah Kira-kira begitu Dan peranannya Terutama dalam Pengembangan Ideologi Pancasila Sebagai ideologi Pancasila Nah Oke Jadi ini tokoh yang penting Yang jarang Mungkin jarang kita Temui Jarang kita pelajari Atau jarang disebut-sebut Di dalam pendidikan Pancasila yang Diajarkan di Sekolah-sekolah Atau di kampus-kampus Dan hari ini Kita akan mendapatkan Insight Sejauh mana sih Sebenarnya Ketokohan Atau peran Dari Ruslan Abdul Ghani Dalam pengembangan Pemikiran Pancasila Di Indonesia Di masa-masa Formatifnya ya Baik Seperti biasa Kita didampingi oleh Mas Saiful Seorang Pemikir Pancasila Yang sudah Kita dengarkan Pemikirannya Dalam part pertemuan Sebelumnya Dan Saya kira Ini menjadi bagian Dari satu Perjalanan Mas Saiful sendiri Untuk membuat Satu Apa ya Satu Narasi baru Tentang Pancasila Silahkan Mas Saiful Terima kasih Mas Budi Menawar Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Salam Pancasila Salam Pancasila Baik Bertemu lagi Dengan Kelas Pemikiran Pancasila Terima kasih Kepada El-Saf Dan Universitas Paramahina Juga Mas Budi Menawar Rahman Dan terutama Bapak Ibu Semua Yang telah Apa namanya Duduk dengan Sabar Dan dengan setia Untuk Mendengarkan Dan mengkaji Kembali Tradisi Pemikiran Pancasila Nah Kali ini Kita akan Mengkaji Pemikiran Dr. Ruslan Abdul Gadi Beliau adalah Apa namanya Saya kira Ini Mas Budi Apa Ya Apa ya Namanya Murib lah ya Murib Murib Soekarno Yang par excellent Murib Soekarno Par excellent Setelah Muhammad Yamin Setelah Muhammad Yamin Jadi Kalau kemarin Kita sudah mengkaji Bung Karno Bung Hatta Maka Kemudian Kita Telah menemukan Dua Tradisi besar Dalam Pemikiran Pancasila Yang nanti Akan Melahirkan Murid-murid Yang Bercabang Yang berbeda-beda Nah Dua tradisi besar Ini Dilahirkan oleh Soekarno Yang Menyusun Konsep Pancasila Yang bersifat Nasionalistik Dengan Bung Hatta Yang Yang Bersifat Religius Nah Dua tradisi besar Ini Kemudian Melahirkan Murid-muridnya Melahirkan Murid-muridnya Murid pertama Dari Soekarno Adalah Muhammad Yamin Dan Kedua Adalah Ruslan Abdul Dhani Nah Sedangkan Murid dari Bung Hatta Nanti Kita akan Bertemu Dengan Buya Syafi'i Ma'arif Jadi Buya Syafi'i Ma'arif Ini Hattaian Di dalam Menyusun Pemikiran Pancasilanya Secara sadar Beliau Apa namanya Memilih Secara sadar Beliau Memilih Mazhab Hatta Di dalam Memahami Atau Merumuskan Pemikiran Pancasila Yang Kemudian Nanti Dikembangkan Meskipun Tidak Secara Sengaja Oleh Para Pemikir Islam Seperti Cak Nur Lalu Kemudian Gustur Terutama Di kalangan Najatul Ulama Yang Berangkat Dari Pendekatan Hattaian Meskipun Tidak Dipahami Sebagai Pendekatan Hatta Tapi Pendekatan Yang Nah Sore ini Kita akan Apa namanya Mengkaji Pemikiran Ruslan Abdul Ghani Yang Merupakan Murid dari Madhab Soekarnois Jadi Ini artinya Saya tidak ingin Membenturkan Dua Madhab itu Tetapi Saya ingin Menghadirkan Kekayaan Kemikiran Atau Kekayaan Pendekatan Pancasila Yang Sama-sama Penting Kalau Soekarno Yang Berifat Nasionalis Ini Sangat Penting Sekali Karena Memang Ia Merupakan Sifat Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Negara Bangsa Ideologi Nation State Dan Ini Yang Sangat Sempurna Dijelaskan Ulang Atau Dirumuskan Ulang Oleh Terus Lantar Pelugani Sedangkan Pendekatan Harta Yang Berifat Religius Atau Teologis Ini Juga Sangat Penting Karena Memang Ia Berangkat Dari Sistematika Pancasila Resmi Yang Menempatkan Ketuhanan Sebagai Sila Pertama Dan Ketika Ketuhanan Menjadi Sila Pertama Maka Dia Tuhan Menjadi Sumber Bagi Semua Hal Termasuk Sila Sila Pancasila Ini Juga Penting Sekali Karena Dibutuhkan Untuk Meng-counter Pandangan Yang Menyatakan Bahwa Pancasila Adalah Idun Disak Tapi Sore Ini Kita Akan Memahami Apa Namanya Jadi Apa Ya Mas Mungkin Cak Ruslan Ini Soekarno Muda Soekarno Muda Cak Ruslan Ini Soekarno Muda Yang Segar Yang Segar Dan Lebih Teoritik Lebih Teoritik Dibandingkan Dibandingkan Bapaknya Dibandingkan Bapaknya Makanya Di dalam Salah Satu Pidato Soekarno Di depan Cak Ruslan Dia Menyatakan Ini Ada Apa Namanya Kebo Nyusuh Budel Itu Mas Kebo Nyusuh Budel Jadi Kerbau Yang Menyusu Anaknya Budel Kan Anaknya Kerbau Beliau Sampaikan Untuk Cak Roslan Karena Cak Roslan Ini Murid Saya Tapi Ternyata Belakangan Dia Lebih Pinter Dari Saya Karena Cak Roslan Mampu Menjelaskan Kembali Pemikiran Pemikiran Soekarno Berdasarkan Pendekatan Yang Lebih Teoritis Silahkan Mas Budi Dibantu Share Screen Kita Mulai Perjalanan Panjang Untuk Menjelaskan Warisan Pemikiran Dari Cak Roslan Ini Cak Ros Pemikir Dan Pejabat Pemikir Ideolog Dan Pejabat Lintas Zaman Beliau Pernah Menjadi Wakil Perdana Menteri Ke-15 Lalu Kemudian Menjadi Menteri Penerangan Menteri Luar Negeri Menteri Menko Hubungan Dengan Rakyat Jadi dulu Ada Menko Hubungan Dengan Rakyat Nah Tetapi Yang Terutama Kita Kaji Pada sore Hari Ini Adalah Posisinya Sebagai Pemikir Pancasila Dan Sebagai Kepala BPIP Era Orde Lama Yang Bernama Lembaga Pembinah Jawa Revolusi Atau LPDR Jadi Di zaman Presiden Soekarno Sudah ada Lembaga Kenegaraan Yang khusus Mengelatkan Pancasila Tapi Dalam Rangka Manipul Ustek Jadi Manipul Ustek Adalah Taksir Orde Lama Terhadap Pancasila Begitu Dan Dalam Rangka Menyosialisasikan Mendidikan Dan Mendiklatkan Manipul Ustek Pemerintahan Bung Karno Lalu Membentuk Lembaga Seperti BP7 Atau BPIP Yakni Pada Awalnya Bernama Panitia Pembina Jiwa Revolusi Didirikan Pada Tahun 1960 Lalu Kemudian Menjadi Dinaikkan Status Kelembaganya Pada Tahun 1966 Menjadi Lembaga Pembina Jiwa Revolusi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 66 Jadi Baik Ketika Masih Menjadi Panitia BPDR Maupun Setelah Menjadi LPDR Kepalanya Satu Yakni Cak Ruslan Cak Ruslan Ini adalah Kepala BPIP Era Orde Lama Nah Bahkan Kemudian Ketika Orde Baru Lahir Bapak Ibu Cak Ruslan Juga Ditempatkan Presiden Soeharto Sebagai Ketua Tim Penasehat Presiden Bidang Pancasila Jadi Ketua Tim Penasehat Presiden Bidang Pancasila Tahun 1978 Yang Menjadi Embryo Bagi Pembentukan BP7 Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pempat Ada Gata Yang Menyatakan Bahwa Cak Ruslan Adalah Kepala BP7 Pusat Tahun 1978 Sampai 1992 Tapi Ini Perlu Dilakukan Penelitian Lebih Lanjut Tapi Yang Pasti Adalah Cak Ruslan Tetap Diposisikan Oleh Presiden Soeharto Sebagai Ketua Tim Penasehat Presiden Bidang Pancasila Yang Membedani Yang Merahimi BP7 Jadi Memang Ini Beliau Pemikir Sekaligus Kejabat Pancasila Next Mas Jadi Seperti Kang Yudi Latif Yang Pemikir Pancasila Dan Kejabat Pancasila Tapi Kang Yudi Kan Harusnya Lebih Sabar Sehingga Beliau Harusnya Masih Menjadi Menteri Pancasila Kak Roslan Adalah Pejabat Setingkat Menteri Di Bidang Pancasila Yang Pertama Nah Sebelum Masuk Pembahasan Kita Bapak Ibu Apa Namanya Kita Ingin Sejenak Memahami Apa Namanya Kesaksian Beliau Di era Orde Baru Ini adalah Buku Yang Merupakan Penerbitan Dari Pidato Kak Roslan Pada Tahun 1975 Jadi Menarik Ketika Tahun 1975 Dan Pada Saat Itu Bencar-bencarnya Proses Desukarnoisasi Menghabuskan Peran Soekarno Di Dalam Sejarah Pancasila Nah Tapi Kak Roslan Dengan Berani Menyatakan Atau Menyampaikan Fakta-fakta Sejarah Kelahiran Pancasila Secara Jujur Nah Di Pidato Itu Atau Di buku Ini Beliau Menyampaikan Berbagai Kesaksian Para Tokoh Atau Para Pendiri Bangsa Tentang Kelahiran Pancasila Pada 1 Juni Melalui Pidato Bung Karno Jadi Misalnya Beliau Menyampaikan Kesaksian Puhata Dalam Pidato Penerimaan Dr. Honoris Kausa Dari UI Tanggal 30 Agustus 1975 Lalu Kemudian Mister Yamin Pada Peringatan Harta Pancasila Tahun 58 Kemudian Kesaksian Tertulis Tertulis Dari Ketua BPUPK Dr. Rajiman Widio Timingrat Dan Kemudian RP Suroso Atau Wakil Ketua BPUPK Pada Peringatan Harta Pancasila Tanggal 1 Juni 1964 Jadi Ini Semua Adalah Kesaksian Para Pendiri Bangsa Yang Beliau Sampaikan Untuk Menyatakan Atau Menegaskan Bahwa Pancasila Lahir Pada Tanggal 1 Juni Nah Demikian Juga Ada Informasi Yang Baru Ketika Tadi Mas Sebelumnya Mas Ya Cak Roslan Juga Menyampaikan Terdapat Laporan Tertulis Dari Pejabat Jepang Yoshido Ichibangase Yang Menulis Semacam Laporan Bahwa Di Tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno Berbidato Tentang Kemerdekaan Sebagai Jembatan Mas Menuju Apa Namanya Masyarakat Yang Kita Cita-citakan Masyarakat Adil Dan Nah Kata Cak Roslan Nah Pengutipan Pidato Ini Kan Ada Di Dalam Pidato 1 Juni Bung Karno Sehingga Kemudian Laporan Ini Merupakan Salah Satu Fakta Bahwa Pidato 1 Juni Soekarno Itu Terjadi Secara Faktual Next Mas Nah Demikian Sekedar Pengantar Untuk Apa Namanya Kesaksian Cak Roslan Terhadap Kelahiran Pancasila Ini menunjukkan Bahwa beliau Tidak takut Tidak takut Di era itu Untuk Menyatakan Fakta Sejarah Yang Jujur Makanya Kemarin Makanya Ketika Kemarin Kita Bicara Tentang Apa Namanya Polemik Kelahiran Pancasila Yang Disamarkan Oleh Profesor Mugroh Nolto Susanto Cak Roslan Juga Di Polemik Media Pada Saat itu Menegaskan Bahwa Pancasila Hanya Lahir Melalui Tidak Soekarno Nah Sekarang Pada Sore Hari Ini Kita Akan Fokus Pada Pemikiran Roslan Cak Roslan Yang Beliau Sampaikan Di Sidang Konstituantel Bapak Ibu Tahun 1957 Karena Memang Cak Roslan Ini kan Banyak Sekali Berpidato Dan Banyak Menulis Buku Ini Mungkin Boleh Saya kasih Lihat Ini Adalah Beberapa Buku Cak Roslan Selain Buku Yang Ada Di slide Ini Misalnya Sosialisme Indonesia Jadi Beliau Menulis Sebuah Buku Tentang Sosialisme Indonesia Atau Kemudian Beliau Di Seminar Pancasila Tahun 1959 Itu Juga Bicara Tentang Demokrasi Terpimpin Dan Manipul Usdek Jadi Beliau Juga Bicara Tentang Manipul Usdek Dan Demokrasi Terpimpin Makanya Cak Roslan Juga Disebut Sebagai Jufir Osman Juru Bicara Manipul Usdek Nah Tetapi Sore Hari Ini Kita Tidak Akan Mengkaji Gagasan Sosialisme Indonesia Ataukah Demokrasi Terpimpin Ya Penjelasannya Tentang Demokrasi Terpimpin Atau Tentang Manipul Usdek Melainkan Tentang Apa Namanya Pembelaannya Terhadap Pancasila Dari Serangan Para Kritikus Pancasila Terutama Dari Kalangan Penolak Pancasila Yakni Kelompok Islam Maupun Dari Pendukung Pancasila Sebagai Dasar Negara Tetapi Ia Meragukan Atau Menolak Pancasila Sebagai Filsafat Negara Kalau Tadi Yang Pertama Ini adalah Dari Kelompok Islam Yang Memang Menolak Pancasila Dan Menawarkan Islam Kalau Yang Saya Sebut Terakhir Ini Dari Partai Sosialis Indonesia Yang Menerima Pancasila Artinya Masuk Di Dalam Kelompok Pancasila Tetapi Menolak Pemahaman Bahwa Pancasila Adalah Filsafat PSI Yang Diwakili oleh Tokohnya Sultan Takdir Al-Sahbana STA Ini Hanya Menerima Pancasila Sebagai Kompromi Politik Dan Ideologi Tetapi Menolak Pancasila Sebagai Filsafat Nah Ini Yang Di Counter Oleh Caruslan Dengan Penjelasan Yang Menurut saya Sangat Sempurna Next Sekarang Kita Pahami Dulu Petak Ideologi Di Konstituante Tahun 57 Jadi Konstituante Ini Bersidang Tahun 56 Sampai 59 Tetapi Fokus Pergebatan Tentang Dasar Negara Ini Terjadi Tahun 57 Kalau Kita Lihat Di Konstituante Terdapat Tiga Faksi Pertama Faksi Islam Yang Kedua Faksi Pancasila Yang Ketiga Faksi Sosial Ekonomi Jadi Yang Mengusulkan Islam Sebagai Dasar Negara Pancasila Dan Sosial Ekonomi Sosial Ekonomi Ini Berdasarkan Apa Namanya Prinsip Ekonomi Sosialis Dan Demokrasi Sosial Sesuai Dengan Pasal 33 Pasal Dan Pasal 1 Undang Undang Dasar 45 Nah Faksi Pancasila Merupakan Faksi Terbesar Memuat 274 Tursi Terdiri Dari Tujuh Fraksi Besar Ada PNI PKI 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 Adalah Bagian Dari Faksi Pancasila Lalu Republik Proklamasi Partai Kristen Indonesia Partai Indo Partai Katolik Partai Sosialis Partai 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 Indonesia Dan 4 Fraksi 14 Faksi Kecil Jadi Secara Faktual Sebenarnya Memang PKI Adalah Pendukung Pancasila Kalau Ada Menyatakan Komunisme Berhentang Dengan Pancasila Faktanya 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 Menyatakan PKI Adalah Bagian Dari Kelompok Pancasila Disidang Kursus Nah Lalu Kemudian Yang kedua Faksi Islam Kelompok Islam Memuat 230 Terdiri Dari Empat Fraksi Masyumi PNU Partai Najatul Ulama Partai Serikat Islam Indonesia PSII Dan Partai Persatuan Tarbiah Indonesia Perti Serta Empat Fraksi Kecil Lainnya Ini PNU Partai NU Yang Setelah Orde Baru Memperjuangkan Pancasila Ternyata Menolak Pancasila Nah Ini Juga Fakta Sejarah Lalu Kemudian Ada Faksi Sosial Ekonomi Yang Mengusulkan Dasar Negara Sosial Ekonomi Yang Hanya Memiliki Sepuluh Kursi Terdiri Dari Partai Buruh Partai Murbah Dan Akoma Next Mas Nah Sekarang Kita Fokus Di Dalam Gagasan Ruslan Abdul Ghani Yang Disampaikan Untuk Tadi Meng-counter Pandangan Kelompok Islam Partai Islam Terutama Pemikiran Muhammad Nasir Dan Pemikiran STA Sultan Takdir Alisabhan Pertama Kita Akan Membaca Kritik Cak Ruslan Terhadap STA Bagi Saya Saudara Ketua Dasar Negara Itu Bukan Kiasan Bukan Sekadar Suatu Metafora Seperti Yang Dikatakan Oleh Saudara STA Sultan Takdir Melainkan Suatu Pokok-pokok Prinsipalia Prinsip Bukan Metafora Yang Akan Menjiwai Seluruh Pasal-pasal Dari Undang-undang Kita Dan Kemudian Undang-undang Organik Lainnya Jadi Undang-undang Karena Itu Soal Dasar Negara Ini Perlu Kita Lanjutkan Pembicaraannya Sebab Kalau Dalam Taraf Sekarang Akan Kita Hentikan Maka Tentu Nanti Perbedaan Pendapat Itu Akan Timbul Lagi Dalam Penyusunan Pasal-pasalnya Dari Undang-undang Ini Nah Next Mas Nah Kenapa Cak Roslan Bicara Seperti Ini Karena STA Sebelumnya Menyampaikan Pandangan Seperti Ini Jadi Beliau Menyatakan Daripada Itu Sesuatu Hal Pula Harus Kita Ingatkan Kata Dasar Yang Seperti Kita Pakai Dalam Hubungan Dengan Negara Adalah Suatu Kiasan Suatu Metafora Sekadar Untuk Menolong Pengertian Kata Kata Dasar Itu Bukan Sesungguhnya Seperti Dasar Suatu Gedung Yang Menentukan Mungkin Atau Tidaknya Suatu Gedung Berdiri Kata Dasar Itu Hanya Memberi Kita Pedoman Patokan Pikiran Pikiran Yang Pada Umumnya Akan Dapat Pemberikan Pegangan Sekadarnya Dalam Pemikiran Dan Perbuatan Dalam Lingkungan Negara Kembali Ke slide Tadi Mas Nah Jadi STA Menyatakan Bahwa Dasar Negara Itu Hanya Kiasan Hanya Kiasan Hanya Metafora Bukan Bukan Seperti Dasar Beneran Ketika Kita Ingin Membuat Gedung Jadi Sekedar Kiasan Metafora Yang Ada Di Dalam Pemikiran Yang Kemudian Berkembang Mungkin Semacam Sekedar Menjadi Wacana Di Kalangan Lingkungan Kenegaraan Nah Roslan Kemudian Menolak Pandangan Ini Dan Menyatakan Bahwa Dasar Negara Ini Bukan Metafora Tetapi Prinsipal Ya Dasar Negara Adalah Prinsip Yang Kemudian Mendasari Atau Menjiwai Pasal-pasal Di Dalam Batang Tubuh Undang Dasar Sehingga Kemudian Kalau Kita Tidak Mengkelirkan Dasar Negara Ini Maka Nanti Akan Timbul Perdebatan Di Dalam Atau Ketika Menyusun Undang-undangnya Atau Undang-undang Dasar Jadi Artinya Artinya Menurut Roslan Ya Ini Tidak Sekedar Metafora Ini Memang Prinsip-prinsip Dasar Misalnya Kalau Prinsip Dasar Dari Negara Nasional Itu Tentu Ya Kalau Prinsip Atau Terkait Dengan Pasal Ketuhanan Maka Ketuhanan Yang Masuk Di Dalam Pasal Undang-undang Dasar Bukanlah Ketuhanan Yang Mewakili Salah Satu Agama Seperti Yang Didasarkan Pada Piagam Jakarta Berdasarkan Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Tetapi Ia Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Mencerminkan Semua Agama Dan Bisa Menyatukan Semua Agama Jadi Dasar Negara Akhirnya Bukan Metafora Tetapi Prinsipal Ini Dua Istilah Yang Asik Metafora Dan Prinsipal Jadi Ini Prinsip Bukan Sekedar Metafora Karena Kalau Prinsip Itu Berbeda Maka Akan Melahirkan Pasal-pasal Di dalam Undang-Undang Dasar Yang Berbeda Juga Dan Itu Terlihat Di dalam Perbedaan Antara Piagam Jakarta Dengan Pancasila Yang Resmi Di Dalam Piagam Jakarta Ketika Sila Pertama Ketuhanan Dengan Wajiban Menjalankan Syariat Islam Maka Berimbas Pada Pasal 29 Kalau Di dalam Sidang Kedua BPUPK Konsekuensi logis Dari Sila Ketuhanan Yang Bersyariah Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Adalah Bunyi Bunyi Pasal 29 Yang Sama Dengan Bunyi Sila Yang Ada Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Yakni Ketuhanan Dengan Wajiban Menjalankan Syariah Islam Jadi Pasal 29 Yang Disusun Oleh Anggota BPUPK Di Sidang Kedua Berdasarkan Piagam Jakarta Itu Bukan Ketuhan Apa Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maksa Tetapi Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Kemudian Syarat Dari Presiden Indonesia Adalah Orang Indonesia Asli Dan Orang Islam Ini Adalah Konsekuensi Di Dalam Undang-Undang Dasar Yang Berangkat Dari Prinsip Dasar Negara Yang Bersifat Islam Ini Ini Berbeda Dengan Pantasila Dimana Akhirnya Ketika Tujuh Kata Biagam Jakarta Dihapus Maka Pasal Yang Bersifat Islam Dihapus Diganti Menjadi Ketuhanan Yang Maksa Di Dalam Batang Tubuh Atau Pasal 29 Undang-Undang Dasar Yang Disusun Oleh PTKI Dan Kemudian Presiden Indonesia Juga Hanya Disaracahkan Orang Indonesia Asli Tanpa Ada Apa Sarat Keagamaan Nah Ini Yang Menunjukkan Bahwa Menurut Roslan Dasar Negara Ini Prinsip Bukan Metafor Next Mohon Jangan Jangan Yang Coret Coret Selain Bicara Tentang Dasar Negara Sebagai Prinsipal Bapak Ibu Beliau Juga Bicara Tentang Pancasila Sebagai Ideologi Pasca Kolonial Ini Yang Menjadi Tema Utama Kita Apa Yang Dimaksud Dengan Ideologi Pasca Kolonial Pancasila Sebagai Ideologi Pasca Kolonial Pancasila Sebagai Ideologi Pasca Kolonial Menurut Roslan Adalah Bahwa Pancasila Merupakan Ideologi Yang Apa Namanya Dihayati Dan Digerakkan Oleh Bangsa Indonesia Untuk Melawan Kolonialisme Jadi Pasca Kolonial Ini Artinya Postkolonialisme Melampaui Kolonialisme Nah Ini Yang Menjadi Gagasan Utama Dari Soekarno Ketika Kemudian Menjadikan Kebangsaan Sebagai Sila Pertama Yang Mas Yang Pertama Nah Maksud Dari Pancasila Sebagai Ideologi Pasca Kolonial Itu Apa Bisa Kita Pahami Di Dalam Paparan Ini Yang Mas Yang Pertama Tadi Mas Jadi Penjelasan Roslan Tentang Pancasila Sebagai Ideologi Pasca Kolonial Itu Sama Dengan Pancasila Sebagai Cermin Dari Kepribadian Bangsa Diawali Dari Urayannya Tentang Karakter Utama Pancasila Sebagai Cerminan Masyarakat Indonesia Era Kolonialismo Jadi Pancasila Ini Tidak Hanya Hadir Di Dalam Sidang BPUPK Dalam Rangka Pendirian Negara Baru Tetapi Dia Sudah Hidup Di Era Indonesia Era Kolonialismo Nah Cerminan Ini Merujuk Pada Kondisi Bangsa Indonesia Yang Terjajah Pertama Kolonialismo Masih Tadi Mas Kolonialismo Masih Tadi Yang Tadi Yang Tadi Masih Yang Tadi Mas Jadi Apa Namanya Ini adalah Analisa Ruslan Terhadap Kolonialisme Di Indonesia Yang Menjadi Rahim Bagi Lahirnya Pancasila Ini sangat Sangat penting Sekali Yang Tadi Mas Yang Pertama Nah Jadi Pada Awalnya Pada Awalnya Adalah Kolonialismo Atau Penjajahan Yang Oleh Ruslan Itu Didefinisikan Sebagai Penjajahan Atau Kolonialismo Politik Dan Kolonialisme Ekonomi Atau Penghisapan Ekonomi Karena Sesuai Dengan Pemikiran Soekarno Kolonialisme Di Indonesia Diibaratkan Seperti Naga Seperti Naga Jadi Kepalanya Adalah Kapitalisme Itu Bukan Kepala Kepalanya Adalah Kolonialisme Itu Memakan Kita Memakan Bangsa Indonesia Memakan Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Lalu Kemudian Ekornya Adalah Kapitalisme Ekornya Adalah Kapitalisme Dan Badannya Adalah Imperialisme Itu Kata Bung Karno Jadi Kolonialisme Adalah Kepala Naga Dimana Ekornya Adalah Kapitalisme Sedangkan Badannya Itu Melintasi Seluruh Negara-negara Asia Afrika Dalam Bentuk Imperialisme Oleh Karena Itu Kolonialisme Tidak Bisa Dibisahkan Dengan Kapitalisme Artinya Apa? Artinya Penjajahan Politik Itu Dilakukan Dalam Satu Tarikan Nafas Dengan Penjajahan Kapitalisme Nah Menurut Roslan Kemudian Kolonialisme Tidak Hanya Membawa Penjajahan Politik Yang Membuat Bangsa Indonesia Tidak Berdaulat Secara Politik Kolonialisme Juga Telah Merusak Piramida Masyarakat Indonesia Dimana Kelas Menengah Indonesia Pra Kolonialisme Diisi oleh Kaum Tukang Dan Kaum Tani Yang Merdeka Jadi Roslan Bicara Tentang Piramida Sosial Masyarakat Indonesia Yang Pra Kolonialisme Yang Pra Kolonialisme Itu Diisi oleh Kaum Tukang Dan Kaum Tani Yang Mandiri Tetapi Ketika Hadir Kolonialisme Maka Piramida Kelas Menengah Kita Taruhkan Bicara Kelas Menengah Kelas Menengah Indonesia Itu Lalu Diganti Dengan Masyarakat Tionghoa Masyarakat Arab Yang Menjadi Kelas Menengah Ekonomi Dan Juga Diisi oleh Kaum Pribumi Feodal Next Mas Jadi Kelas Menengah Kelas Menengah Indonesia Yang Awalnya Diisi oleh Kaum Tani Dan Kaum Tukang Yang Merdeka Itu Diganti Dengan Non Pri Pada Saat Itu Kaum Tionghoa Dan Kaum Arab Orang-orang Kaya Lalu Kemudian Kaum Pri Bumi Yang Feodal Nah Dalam Piramida Masyarakat Yang Telah Diubah Oleh Kolonialisme Ini Kelas Menengah Bentukan Kolonial Menikmati Makro Ekonomi Dalam Kerja Mikro Ekonomi Jadi Kelas Menengah Bentukan Kolonialisme Itu Menikmati Ekonomi Makro Dalam Kerja Yang Mikro Sedangkan Rakyat Indonesia Hidup Dalam Penderitaan Mikro Ekonomi Dalam Pekerjaan Yang Makro Artinya Keuntungan Ekonomi Yang Besar Artinya Kelas Menengah Bentukan Penjajah Menikmati Keuntungan Ekonomi Yang Makro Dengan Pekerjaan Mikro Sedangkan Sebaliknya Rakyat Indonesia Dengan Pekerjaan Yang Makro Tetapi Hidup Di Dalam Ekonomi Mikro Dalam Kondisi Seperti Ini Bangsa Indonesia Berjuang Untuk Menjadi Bangsa Yang Merdeka Yang Kemudian Melahirkan Sila Kebangsaan Gantung Bagasan Tentang Bangsa Atau Kirit Kebangsaan Demi Terwujudnya Kedaulatan Politik Atau Demokrasi Pada Satu Sisi Dan Keadilan Sosial Ekonomi Pada Saat Bersamaan Lalu Kemudian Ini Dijelaskan Oleh Cak Ruslan Dalam Keadaan Sosial Dalam Keadaan Sosial Ekonomis Yang Demikian Pahit Getirnya Lahir Cita-cita Yang Diametral Bertentangan Dengan Sistem Politik Otoriterisme Dan Feodalisme Dan Juga Diametral Bertentangan Dengan Sistem Ekonomis Penghisapan Dalam Keadaan Demikian Itulah Mau Tidak Mau Lahirlah Cita-cita Demokrasi Dan Cita-cita Keadilan Sosial Sila Demokrasi Dan Sila Keadilan Sosial Herankah Kita Bahwa Dalam Keadaan Demikian Bangsa Kita Secara Historis Bipal Adalah Suatu Bangsa Yang Perasaan Bangsanya Sekaligus Pula Bercorak Demokratis Dan Sekaligus Bercorak Keadilan Sosial Jadi Herankah Mungkin Mungkin Bisa Dibasakan Kita Tidak Heran Kenapa Kemudian Perasaan Kebangsaan Sila Kebangsaan Itu Menyatu Dengan Perasaan Demokrasi Dan Keadilan Sosial Herankah Kita Bahwa Sifat Kedemokrasiannya Itu Atau Kerakyatannya Itu Atau Kedaulatan Rakyatnya Adalah Inheran Kepada Sejarah Perjuangannya Herankah Kita Bahwa Sifat Kolektivisme Dan lain Sebagainya Karena Itu Di Dalam Keadaan Sosial Ekonomis Yang Telah Dikuratkan Oleh Sejarah Sifat Kebangsaan Indonesia Mau Tidak Mau Harus Sejalan Dengan Sifat Sifat Kerakyatan Dan Keadilan Sosial Ini Adalah Kewajaran Sejarah Ini Adalah Kepribadian Bangsa Jadi Artinya Roslan Menyatakan Bahwa Di Dalam Masyarakat Yang Terjajah Secara Politik Yang Kemudian Membuat Bangsa Yang Terjajah Itu Tidak Mandiri Atau Bergaulat Secara Politik Juga Dan Kemudian Terhisap Secara Ekonomi Maka Spirit Kebangsaan Itu Menyak